Intro Itu yang datangnya dari hamba ulang dari Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Buya, saya mau bertanya Boleh tidak kita minum kapsul Cuma isi dari kapsul tersebut ada alfad Allahnya Terima kasih, mohon bimbingannya Buya Apa? Kapsul ada? Di dalam kapsul tersebut ada alfad Allah Ada tulisannya gitu Ini ada aneh, maksudnya biar berkah maksudnya gitu ya Menelan huruf terhormat Apa? Nama terhormat, lafadul jalalah, nama Allah, nama-nama Nabi Menelan utuh-utuh, hukumnya haram, dosa Karena apa? Lafadul jalalah, nama Allah nanti akan bercampur dengan najis di dalamnya Tapi kalau misalnya Nama atau Al-Quran, nama Allah di dalam kertas Kau dibakar setelah hancur, anda telan Boleh Cuma kerjaan amat Nelan arang Cuma kalau masih ada hurufnya Ditelen Hukumnya haram Karena nanti akan bercampur dengan najis Wah ini, yang jualan langsung batal nanti Nggak laku Haram meminumnya Ini biasanya juga Orang-orang yang urusan dengan pengobatan Yang kelihatannya ala ustad Berkeblat kepada sebuah buku Yang dinisbatkan kepada Imam Wazali dengan dusta Imam Wazali tidak pernah ngarang buku itu Namanya kitab al-fak Nama Nabi taruh di paha Bahkan pernah suatu ketika Saya mau diobati satu orang Ditulisi Al-Quran begini Suruh nelen Wah ini kalau nelen Saya hilang ilmu saya Jadi bodoh ini Nggak bisa ustad Haram gitu Biar sembuh Saya sakit Tidak sih Wah ini ustad ngacuh ini Nggak bisa ini haram nelen Rebut sama saya Ya nggak saya minum Saya ngerti kok Ini memang ada model pengobatan ala ustad Tidak sadar bahwasanya Itu adalah lafdul jalalah Nama Allah atau Al-Quran Kalau ditelan akan bercampur dengan najis Hukumnya haram Mencampur dengan najis Kecuali kalau ditelan nyangkut dihitung Ini kadanglah dikitukan repot itu Haram Ini kadanglah tidak disadari Pengennya syarih ya Lafdul nama Allah Ditelan Haram Masuk perut Perut kita itu najis Makanya jangan sombong Anda kemana-mana bawa najis Mau sombong Kita kemana-mana bawa najis Setiap pagi buang kotoran Kan kita Baik Itulah hukumnya Menelan sesuatu yang ada tulisannya Lafdul jal Nama Allah Nama-nama Nabi Al-Quran Dan seterusnya Tidak boleh Haram hukumnya Wallah alam